Pemirsa sejak tanggal 17 Juli lalu, masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri wajib divaksin, namun terhusus bagi para penumpang lokal antar kabupaten dalam Provinsi Jambi belum diberlakukan. Sebab ini difokuskan bagi para penumpang tujuan Batam, Tanjung Balai saja, sedangkan bagi penumpang antar kabupaten dalam Provinsi, untuk pembelian tiket masih normal atau tidak perlu menunjukkan kartu vaksin. Meski perjalanan dalam negeri wajib divaksin, namun ini tidak berlaku di sejumlah loket antar kabupaten dalam Provinsi, terutama di sejumlah pelabuhan yang ada di Kota Kuala Tunggal. Hal ini seperti terlihat di pelabuhan LLASDP, di pelabuhan ini para penumpang masih tetap seperti biasa dalam hal membeli tiket di sejumlah agen loket pelayaran yang ada di pelabuhan LLASDP. Setiap penumpang yang ingin membeli tiket seperti biasa dan tidak perlu menunjukkan kartu vaksin ketika ingin membeli tiket. Salah satu agen loket kapal Speedput Abdul Qadir Fauzi membenarkan, jika saat ini loket tempat dirinya masih tetap seperti biasa dalam hal membeli tiket, dan tidak perlu menunjukkan kartu bahwa telah divaksin baik kartu vaksin dosis 2 maupun telah divaksin booster. Sebab berjalan seperti biasa saja, dan jikapun diperlakukan seperti wajib menunjukkan kartu vaksin, maka ini justru membuat sepi penumpang. Untuk penumpang, kayaknya untuk saat sekarang ini normal-normal saja. Tapi tidak ada menjaga, hanya penurunan daripada target yang kita tentukan. Mungkin untuk beli tiket pun tidak juga pakai kartu vaksin juga bang ya? Seperti biasa lah ya? Kalau beli tiket seperti biasa tidak ada vaksin. Berarti antar kampupaten pun juga tidak ada lah bang ya kalau dilokit kita ya? Dan antar provinsi malah antar hitung katu vaksin. Bukan antar provinsi, tidak ada paksin. Sementara koordinator pelabuhan sungai, Mike Armalina, mengatakan bahwa aturan baru perjalanan dalam negeri wajib divaksin. Berlaku bagi pelabuhan besar yakni seperti pelabuhan Roro dan para penumpang tujuan Batam, Tanjung Balai, sedangkan untuk pelabuhan antar kabupaten dalam provinsi tidak diperlakukan. Meski demikian, ia juga mengimbau kepada para agen pelayaran untuk tetap mengutamakan keselamatan penumpang dan selalu sediakan APD pelabuh di kapal mereka. Kalau kita sama kayak anjuran dari pemerintah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan kan, tetap kita tanya untuk vaksin satu atau vaksin duanya, apakah penumpang kita sudah melaksanakan vaksin, termasuk juga booster untuk yang antar provinsi. Kayak gitu ya, misalnya mau tujuan ke Batam, ke Tanjung Balai. Sejauh ini kalau penumpang normal semua lah kayaknya untuk per hari ini? Normal, penumpang normal. Tidak terlalu ada lonjakan juga? Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaborka.